Pemirsa Kejabatan Pasar Kota Jambi pada bulan Ramadan mendatang tidak membuka Pasar Beduk selain 3 titik Pasar Beduk yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Hal ini dilakukan guna antisipasi terjadinya kemacetan. Mengingat saat ini di kawasan Kota Jambi banyak galian perbaikan IPAL. Pada saat bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Jambi sudah menyiapkan 3 titik lokasi yang akan dijadikan sebagai Pasar Beduk. 3 lokasi tersebut berada di Jalan W.R. Supratman atau lebih tepatnya di Gang Siku Kejabatan Pasar. Kemudian Jalan Dr. Yeilemena Kejabatan Pasar dan di kawasan Jalan M.R.A. Sat Kota Jambi. Terkait hal ini, Jamat Pasar Kota Jambi Mursi sudah mengatakan. Pihaknya tidak membuka lagi Pasar Beduk selain yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Jambi. Hal ini guna menghindari terjadinya kemacetan. Mengingat kawasan kecamatan Pasar Kota Jambi, saat ini tengah banyak titik galian IPAL. Meski tidak membuka Pasar Beduk lain, Mursi da mengatakan masyarakat boleh berjualan makanan buka puasa di depan lahan rumah mereka masing-masing. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak berjualan di bahu jalan. Perindah Kota Jambi. Nah, di mana tiga titik ini? Pertama, kita mengambil tempat di Jalan Suprateman, Gang Siku. Nah, kedua, kita mengambil tempat di Lemena, masih di Kelurahan OKH. Nah, yang ketiga, baru di Asad, di tempat pembukaan seperti biasa dekat Saimen. Nah, ini Pasar Beduk yang ditersiapkan, bekerjasama dengan Tisper Indah Kota Jambi untuk Pasar Beduk Kota Jambi. Nah, kemudian, kalau untuk persiapan di kecamatan, kalau untuk di wilayah pasar, sesuai dengan arahan pimpinan, tidak ada kita buka untuk masyarakat di pasar. Kenapa? Supaya fokusnya warga untuk menuju Pasar Beduk Kota Jambi itu di titik yang telah ditentukan. Sehingga kecamatan pasar untuk di wilayah pasar ini tidak membuka lagi selain dari Pasar Beduk yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. Nah, namun, di tempat-tempat lain, biasanya Pasar Beduk itu biasa masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan mereka, misalnya di depan rumah, itu sudah biasa. Ya, di setiap pelurahan ada, sungai Asang. Terima kasih telah menonton!